Yang pasti ketika nanti tanggal 16-17 Februari belum pelantikan Maka tentu akan ada pencapaan sementara 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 Yang baru saja diperpurnakan Maka tentu akan ada pencapaan sementara Apakah ini tidak menunggu dulu proses selesai Maka proses makamah konsisi atau bagaimana ketua? Maka tentu akan ada pencapaan sementara Maka proses sidang di makamah konsisi belum selesai Maka tentu akan ada pencapaan sementara 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 Rampurantan perda yang paling prioritas adalah Rampurantan perda tentang Tanah Hulaya Masyarakat adat? Ya masyarakat hukum adat Dan juga tanah hulayat Itu yang karena itu sudah masuk pada tahap finalisasi Apa target yang akan dilakukan di situ? Targetnya kita bulan 3 ini akan tetapkan sebab segala sesuatu sudah clear termasuk juga lokus tanah mulaiat Raja Ulosan Sinaga yang ada di Pertukunagicang sudah clear, petanya sudah oke yang minggu kemarin kita sudah turun lapangan dan kita sudah sepakati bersama disitu Ada beberapa tempat yang akan disakar Rampir dan Tempah Seraka Adat ini? Jadi sebagai lampiran Rampirda ini kita tetapkan satu lokus yaitu Masyarakat Hukum Adat Raja Ulosan Sinaga nanti berikutnya akan ditetapkan oleh masyarakat hukum adat maupun tanah mulaiat yang lain akan ditetapkan dengan peraturan bupati jadi itu yang satu lokus ini adalah lampiran untuk Rampirda ini yang lain nanti akan diikuti dengan peraturan bupati Beberapa waktu lalu kan ada persoalan sampah yang sangat mendesak kenapa Rampirda tentang sampah tidak menjadi prioritas juga untuk segera ditetapkan ketua? Sebenarnya sampah juga masuk, masuk dalam peraturan perda kita cuman karena kebetulan perda tanah mulaiat ini kan sudah berproses lama berdiskusiannya sudah lama kemudian objeknya sudah oke maka itu yang kita prioritaskan nanti di masa sidang 1-2 mungkin persampahan mungkin akan mengikut kembali Itu sampah kapan target selesai ketua? Belum, belum kita, belum bisa kita pastikan sebab penyusunan dan perdaan ini kan butuh proses lagi ya mulai dari naskah akademiknya kemudian di diskusian-perdiskusian-perdiskusian di tingkat eksekutif kemudian masuk ke legislatif gitu jadi belum bisa kita pastikan kapan akan ditetapkan Rampirda tentang persampahan ini yang pasti yang bisa kita jawab adalah Rampirda yang telah memenuhi gaedah-gaedah penyusunan peraturan daerah Baik, terima kasih Pak Ketua buat waktunya mungkin saya tidak sibuk tetapi memberikan waktu untuk Krim Bita TV Baik, demikian wancara saya dengan Ketua DPRD Samosir saya tambah kiranya sampah ini bisa segera diselesaikan dan untuk kenyamanan masyarakat Samosir ke depannya saya Pirandos Tanggang untuk Krim Bita TV, Horas sub indo by broth3rmax